boom Nah sekarang dia sudah otomatis mengaktifkan konfig nya cuy Halo guys kembali lagi bersama saya di channel Wayu Zekta tutorial temen disini saya akan share aja bagaimana caranya tutorial install aplikasi Leica LMC 8.4 di semua HP Android cuy ya ini gampang banget yang pasti temen-temen disini download aplikasinya ya di deskripsi sekaligus itu juga nanti download konfig nya Oke disini saya akan coba jelaskan bagaimana cara installnya dan cara memasukkan konfig nya cuy Oke langsung aja disini kita masuk ke dalam file manager kita install terlebih dahulu untuk aplikasinya teman-teman ini dia langsung kita install seperti aplikasi pada umumnya ya install seperti biasa gini temen-temen ini hampir di semua HP Android bisa cuma nanti pas ketika kita buka kemungkinan ada yang bisa kebuka dan ada yang tidak kenapa seperti itu itu menyesuaikan dengan sensor kameranya cuy Oke nah oke ini sudah bisa ini jangan kita buka dulu kita langsung bukanya lewat sini aja tak klik teman-teman seperti ini kemudian langsung saja kita ini izinkan ya semuanya ini wajib diizinkan seperti ini nah ini dia tampilan awalnya seperti ini nah untuk konfig nya gimana ini sebenarnya tinggal tap-tap aja disini dua kali tapi disini konfig nya not phone nah bagaimana cara mengaktifkan supaya ini bisa kebuka itu tinggal kita masuk ke bagian more setting Oke kemudian teman-teman disini buat dulu ya minimal ada konfig test aja masuk konfig setting yang ini teman-teman ya kemudian disini ada set setting buat aja disini test aja seperti ini ya atau default aja default seperti ini teman-teman kemudian yes nah setelah kita buat seperti itu otomatis disini ini aktif ya disini otomatis aktif sekarang ya tinggal tap aja disini nah sekarang sudah ada cuy oke nah ini sekaligus membuat folder khusus nanti untuk memasukkan konfig nya oke nah setelah ini langsung aja ini quit aja kemudian kita keluar dan masuk lagi ke dalam aplikasi file manager nah disini kemudian kita pindahkan atau copy paste kan eh konfig yang sudah kita download tadi contoh nih download nah ini ada konfig nya tinggal pilih aja seperti ini kemudian copy atau salin boleh ya ataupun di cut sama aja itu tinggal kesini ke penyimpanan internal kemudian masukkan ke dalam folder lmc8.4 ini nah ini ada tadi ya konfig yang sudah kita buat default langsung kita tempel aja disini seperti ini nah kalau udah seperti ini kita tinggal balik lagi ke dalam aplikasi kamera lmc nya kalau sudah tinggal tap lagi disini dua kali dan kita langsung pilih konfig yang sudah tadi teman-teman download dan import aja boom nah sekarang dia sudah otomatis mengaktifkan konfig nya cuy tinggal diaktifin aja nih laikanya seperti ini udah selesai kita tinggal coba foto-foto dan lain sebagainya nah untuk update konfig stabil lainnya pastikan nanti temen-temen selalu pantengin di channel wajujekta official ya channel utama saya ya nanti saya share disana cuy oke dan saya juga sudah bahas disana tes juga di HP Poco X3 Pro ini kemudian di X3 NFC di Poco F3 dan juga di IQ C7 5G cuy seperti itu ya nah ini mungkin singkatnya kalau misalkan teman-teman disini kurang jelas masih belum paham untuk cara install dan juga cara pasang konfig nya seperti itu teman-teman ya oke semoga informasi ini bermanfaat dan bisa teman-teman aplikasikan oke itu aja dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya oke selamat menikmati